Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel penonton series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum si Sing Chi Edisi spesial Asura The Mad King Episode 6 ya guys Enggak usah berlama-lama lagi dan semuanya jagas cuy Di episode sebelumnya Luhu berulang kali terluka dengan serangan-serangan dari Raja Karakanta Tapi hal itu hanya membuat api tempur Luhu semakin terbakar Luhu tampaknya tak bisa mati Luhu dengan api tempur yang membarapun Kini berhasil menghancurkan tangan berkarakanta Luhu pun kini mencoba balik menekan Dan saat ia akan menebas Raja Karakanta Tiba-tiba saja tangan Raja Karakanta pun kini berubah menjadi cakar raksasa Yang mampu melempar Luhu jauh ke belakang Dan dengan cakarnya itu Raja Karakanta pun lanjut memberikan tebasan yang bertupi-tupi kepada Luhu Hal itu membuat Luhu pun mulai kewalahan Dan ia pun berusaha sekuat tenaga Untuk balas memberikan tebasan-tebasan pedangnya Hingga akhirnya saat Luhu melihat ada celah Luhu pun segera merangsek menembus pertahanan Raja Karakanta Dan bersiap akan menebas Raja Karakanta Tapi tiba-tiba saja muncul beberapa tangan-tangan tentakel pisau runcing dari punggung Raja Karakanta Yang dengan cepat mencapai tubuh Luhu Luka yang dialami Luhu pun kini lebih parah Darah pun menetes Dan ia menahan tubuhnya dengan kerua pedangnya agar tak jatuh Raja Karakanta yang kini mulai serius pun menegaskan Kalau itulah kekuatan Raja yang sebenarnya Tak lama kemudian Ia pun mendekati Luhu dan melancarkan bukulannya lagi Luhu pun terlempar dengan keras Dan ia pun mulai merasakan sakit dan tekanan yang serius di tubuhnya Luhu pun mengaku kaget dengan Raja Karakanta Yang dengan cepat bisa merubah-rubah senjata metalnya Luhu pun jadi mempunyai ide Kalau ia akan menghindari pertarungan jarak dekat dengan Raja Karakanta Setelah mengumpulkan tenaganya kembali Luhu pun kini melompat dan melancarkan tembakan-tembakan tebasan yang bertupi-tupi Tapi tak disangka Dari asap yang berkumpul Kini muncul tembakan panah yang bertupi-tupi Luhu pun jadi kerepotan menangkis semua tembakan-tembakan itu Dan tak disangka Raja Karakanta pun melesat dan mendekati Luhu Dengan senjata yang baru lagi Yaitu tembak kipas ribuan panah Tembakan yang terakhir membuat Luhu terjerembap lagi Luhu yang semakin tertekan pun jadi berpikir keras Dan ia mulai berpikir Kalau mungkin keunikan jiwa dewa tempur Raja Karakanta Adalah mampu mengubah metal menjadi senjata apapun Siniwe pun juga menyadari Kalau saat ini Luhu menyadari akan hal itu Luhu pun kini berencana menutupi pandangan Raja Karakanta Dengan asap pasar di situ Dan bersamaan dengan itu Luhu pun secepat kilat mendekati Raja Karakanta Secara sembunyi-sembunyi Dan tahu-tahu Ia kini muncul di dekat Raja Karakanta Untuk melakukan tebasan Tapi tampaknya Cara itu masih belum berhasil Karena Raja Karakanta dengan cepat mengubah senjatanya Menjadi kapak besar yang langsung memukul Luhu Dan dengan angkuhnya Ia lanjut mengatakan Kalau di depannya Luhu tak akan memiliki peluang untuk menang sama sekali Di saat Luhu berhenti sejenak Untuk menerka-nerka Tentang kekuatan Raja Karakanta yang unik ini Siniwe pun lalu memberitahu Luhu Kalau memang Tubuh Raja Karakanta telah menyerap besi langka sebanyak tambang Sehingga ia mempunyai kemampuan mengembangkan senjata unik dengan sangat cepat Akan tetapi Raja Karakanta pun kembali menegaskan Walaupun Luhu sudah tahu akan hal itu Tapi itu tetap tak akan bisa mengalahkannya Seketika Raja Karakanta pun mengembangkan senjatanya dengan lebih hebat lagi Hal itu tampaknya membuat Luhu sedikit gentar Tapi ia pun mencoba masa bodoh dengan hal itu Ia tak mau banyak berpikir lagi Yang perlu ia lakukan Hanyalah bertarung dan bertarung Tanpa banyak mikir Tak peduli berapa banyak ia akan mencobanya Serangan demi serangan Kini coba dihalau oleh Luhu Luhu pun berlahan-lahan merangsek masuk pertahanan Raja Karakanta Raja Karakanta yang merasa kalau Luhu telah masuk ke dalam jebakannya Ia pun dengan yakin Kali ini benar-benar akan menghabisi Luhu Tapi tak disangka Luhu pun dengan cepat mengerahkan kekuatan andalannya Aura merah pekat menyebar Dan membuat Raja Karakanta terkurung di dalam ruang dimensi Yang membuat gerakannya menjadi lambat Jelas saja dia sangat terkejut dengan hal ini Luhu pun segera melesat cepat masuk Dan Akhirnya Luhu pun kini berhasil menebas pinggang Raja Karakanta Darah pun muncrat dari tempat itu Akan tetapi senjata canggih Raja Karakanta tak sepenuhnya berhenti Senjata cadangan berubah gasing gerigi dengan cepat menembak Luhu Sambil memegangi lukanya Raja Karakanta pun bertanya Bagaimana cara Luhu memberikan tekanan besar kepada ruang geraknya Luhu pun balas berkata Kalau memang itulah kekuatan jiwa uniknya Dan kini semangat tempur masing-masing mereka pun mulai melonjak naik Mereka pun jadi berhasrat untuk menambah ronde lagi Tapi seketika Siniwe segera menghentikan mereka berdua Ia lalu mengalirkan kekuatan penyembuhan kepada mereka berdua Sambil mengatakan Kalau kekuatan Luhu sangat lucu Karena dia mendapatkan kekuatan dari leluhur Asura Raja Karakanta pun jadi terkejut mendengar hal itu Dan setelah ia tahu Kalau Luhu merupakan hasil didikan dari Raja Leluhur Asura Tampang pengisnya pun mulai memudar Dan dengan senang hati ia memberikan potongan besi langka Untuk menambah kekuatan besi pedang Luhu Raja Karakanta pun segera menyuruh Luhu untuk pergi Melanjutkan pengembaraannya Dan ia berpesan agar Luhu berhati-hati dengan wanita itu Karena itu adalah wanita yang misterius dan kejam Yang dimaksud Raja Karakanta itu adalah Raja Vimalasitra Raja terakhir yang akan ditemui Luhu untuk mendapatkan pengakuan darinya Luhu pun segera bergegas berjalan pergi Sambil melihat kepergian Luhu Si Niwe pun mengatakan Kalau agar Luhu harus terus menjadi lebih kuat Sampai masa depan yang ia lihat Benar-benar menjadi kenyataan Si Nalu berali Luhu telah memasuki Kerajaan Raja Vimal yang penuh dengan salju Terlihat orang-orang disitu cukup ramai Dan di sebuah warung makan Kini diperlihatkan ternyata Wangu sedang marung dengan putrinya Huji Wangu disitu tampak royal Dan pesan makanan cukup banyak Karena saat ini Wangu sedang punya banyak uang Karena telah memenangkan taruhannya Huji pun terlihat agak kesal Karena Raja Luhu yang dibanggakannya Ternyata malah dibuat taruhan oleh ayahnya Hingga akhirnya yang mereka tunggu pun tiba Huji merasakan kedatangan Luhu disitu Huji pun sangat senang dan dengan cepat mengejar Luhu Wangu pun segera menyusulnya Tapi setelah melewati begitu banyak keramaian disitu Huji pun kehilangan jejak Luhu Sehingga hal itu membuatnya sedih Wangu yang datang pun segera menenangkan putrinya itu Dan menunjuk kepada Luhu yang ternyata Memang sudah berjalan di depan Melihat hal itu Huji pun segera akan menyusulnya Tapi dengan cepat Wangu pun menahannya Dan ia segera mengingatkan Huji Kalau Raja Fima sangat misterius dan berbahaya Sehingga cukup berbahaya Jika Huji terlalu dekat mengikuti Luhu Sementara itu Luhu pun segera merasakan nafas dari mereka berdua di kejauhan Hal itu membuat senyuman kecil pun muncul di wajahnya Ia pun lalu segera bergegas berjalan ke depan Luhu pun mulai memasuki istana dengan diantar oleh seorang pengawal kerajaan Di halaman istana Luhu melihat begitu banyak patung mayat prajurit yang telah membeku Membuat Luhu pun jadi sedikit merinding Di sisi lain, tampak dari atas istana Raja Fima memperhatikan kedatangan Luhu itu Luhu pun juga segera merasakan perhatian dari Raja Fima Dan bersamaan dengan itu Pengawal tadi pun memanggil Luhu untuk diajak masuk ke dalam istana Setelah Luhu memasuki istana Luhu pun cukup terkejut Karena Raja Fima telah menyambutnya Dan segera mempersilahkan Luhu untuk duduk bersama di meja makannya Luhu pun segera mengutarakan tujuannya ke sini Tapi Raja Fima pun segera menyetopnya Karena menurutnya yang harus pertama kali dibicarakan di meja makan Adalah menu hidangan makanannya Untuk menjaga cita rasa hidangan di atas meja makan Raja Fima pun lanjut menanyakan kabar tapu dan jinggi kepada Luhu Mendengar hal itu seketika Luhu pun menjadi kaget Karena ia tak menyangka Raja Fima kenal dengan Luhur Asura itu Raja Fima pun lanjut bercerita Kalau kedua orang itu ternyata merupakan teman lama saat bersama dirinya di kapal karam Sontak Luhu semakin kaget Karena itu artinya Raja Fima Juga merupakan anggota dari 99 hatu Asura Raja Fima pun kini mulai menjelaskan kepada Luhu Sambil menatap ginding besar yang dipenuhi oleh lukisan di situ Lukisan itu benar-benar menggambarkan sejarah dari Asura Dimana Asura dulu merupakan bagian dari dewa Akan tetapi dewa melihat Asura sebagai alien Bahkan keluarga Asura dipenjara hanya karena alasan tertentu Ketidakpuasan Asura pun menubuk Membuat mereka pun melakukan pemberontakan dan melawan dewa Hingga akhirnya perang pun pecah Akan tetapi jumlah dewa yang jauh lebih besar Sehingga membuat Asura menderita korban yang sangat banyak Dan hanya 99 anggota yang selamat Dan dibawah kepemimpinan cenggi dan tapu Mereka pun berkendara menggunakan kapal angkasa Untuk melarikan diri dari istana surgawi Hingga akhirnya mereka datang ke dunia fana ini Dan berkembang pihak di bumi ini Setelah cukup bercerita Raja Fima pun segera mempersilahkan Luhu Untuk segera menikmati daging di atas meja makan Yang telah ia siapkan sendiri Akan tetapi hanya darah yang saat ini dilihat Luhu Di dalam gelas minuman Raja Fima pun lanjut menjelaskan tentang kebencian Asura Khususnya dirinya kepada para dewa Luhu pun gini jadi menyadari Bahwa semua hidangan yang ada di meja makan semuanya Adalah daging dan darah dari para dewa Kata-kata kebencian yang dilontarkan Raja Fima pun Dengan cepat menghentak pikiran Luhu Dan anehnya Ia hanya melihat ruang kosong Dan betapa kagetnya lagi Luhu ketika kesadarannya kembali Karena ia melihat Raja Fima sudah kembali duduk di tempatnya lagi Luhu pun segera menerka-nerka Apakah barusan itu adalah bagian ujian untuknya Raja Fima pun tak menjawabnya Dan ia kembali melontarkan pertanyaan kepada Luhu Bukankah seharusnya semua Asura membenci para dewa Luhu pun mengaku tak tahu Karena ia sendiri belum pernah melihat dewa yang hidup Raja Fima pun lalu mengajak Luhu Untuk menunjukkannya Dewa yang masih hidup Mereka berdua pun kini berjalan di halaman istana Yang di pinggirnya Dipenuhi oleh patung-patung es Yang ternyata patung-patung itu adalah para prajurit surga Yang telah membeku Dan tak disangka ternyata patung-patung itu masih hidup Dan mereka semua adalah koleksi dari Raja Fima Patung-patung itu pun mulai keluar dari lapisan esnya Mereka pun berjalan seperti zombie dan mendekati Luhu Jelas saat itu cukup mengagetkan Luhu Ia pun jadi bertanya lagi apakah ini merupakan tes lagi Raja Fima pun sambil rasnya menjawab Kalau iya sebenarnya telah memberikan tes kepada Luhu sejak awal Sejak awal kedatangan Luhu Zombie-zombie itu pun segera menyerang Luhu pun dengan cepat segera menghalaunya Tapi tujuan Luhu adalah Raja Fima Lasitra Sehingga saat ia melihat sosok Raja Fima di kejauhan Ia pun segera berlari untuk menyerang Raja Fima Tapi tiba-tiba saja Langkah kaki Luhu pun berhenti Ketika batu energi es yang kuat membeku merambat ke kakinya Luhu pun mencoba melawan dan menghilangkan es di tubuhnya Tapi Raja Fima pun tak membiarkannya Ia pun segera menembakkan lebih banyak energi es kepada Luhu Es itu dengan cepat merambat untuk membekukan Luhu Luhu pun semakin tertekan Tangannya dan juga badannya pun dengan cepat membeku Ia pun berusaha untuk memberontak Tapi ia tak mampu Melihat hal itu Raja Fima pun merasa sangat puas Dan sambil tertawa terbabak Ia mengatakan kalau Luhu akan segera menjadi patung es yang akan menambah koleksi yasan di istananya Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidakatu